Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan gue Bypermana di channel xxbayukode. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Sesuai judulnya di video kali ini, gue akan membahas cara buat video menjadi slowmo-smooth di aplikasi CapCut dengan simple dan mudah. Oke, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi. Dan untuk aplikasinya, kalian bisa install aja lewat flystore maupun fstore ya guys. Karena di video kali ini, gue pakai yang original, jadi gak pakai yang mod ya atau yang frog. Oke, tanpa fun gue lama-lama, langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya. Nah oke, langsung aja disini kalian buka aplikasi CapCut. Udah gitu kalian bisa klik frek baru di atas atau tanda plus di atas. Lalu disini kalian bisa masukkan video yang bukan kasih slowmo ya. Misalkan saya seperti contoh tadi. Lalu kalau udah, kalian bisa klik icon tambah. Oke, dan seperti biasa kalian bisa pergi ke layar yang paling akhir. Nah disini kalian bisa hapus lebih dahulu untuk watermark CapCut-nya. Balik lagi ke awal dan kalian bisa klik videonya. Kalian bisa pilih menu kecepatan. Oke, dan disini ada dua langkah ya. Yang pertama ada langkah normal dan yang kedua ada langkah pakai kurva. Nah kita coba terlebih dahulu untuk langkah yang normal. Kalian bisa klik aja. Kalian bisa turunkan untuk kecepatannya menjadi 0,3 ya. Kemudian kalau udah, disini kalian bisa pilih lebih halus. Nah ini fungsinya buat supaya biar selamanya itu biar lebih smooth ya. Kalian bisa pilih yang proses lebih cepat. Kemudian kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist. Lalu disini kalian bisa temuin aja sampai prosesnya selesai ya. Sampai 100%. Kemudian kalau udah, dan ini untuk hasil yang barusan kita kasih slow mode. Kurang lebih seperti ini. Oke, dan hasilnya pun gak kalah saing sama VSCO ya guys. Kemudian kalau udah, langsung kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu pakai kecepatan kurva ya. Kalian bisa balik lagi ke awal dan klik videonya. Kemudian disini kalian bisa pilih kecepatan lagi. Lalu kalian bisa pilih kurva. Lalu kalian bisa pilih custom dan kalian bisa klik edit. Oke, dan disini kalian bisa atur-atur aja untuk kecepatan kurvanya atau iramanya. Kalian bisa atur-atur aja sesuai secara kalian ya. Misalkan saya kayak gini. Kemudian kalau udah, kalian bisa klik lebih halus lagi dan kalian bisa pilih proses lebih cepat. Kemudian kalau udah, klik tanda checklist dan tungguin sampai prosesnya selesai sampai 100% ya. Oke guys, dan kita coba terlebih dahulu. Dan untuk hasil yang barusan kita kasih kecepatan kurva kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kecepatan kurva ini gak jauh berbeda sama kecepatan yang normal ya guys. Nah oke guys, jadi seperti itu untuk hasil selama smooth dari kecepatan kurva ya. Atau menggunakan langkah kecepatan kurva. Oke langsung aja kalian bisa pilih export dan kalian bisa pilih resolusi terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa klik export. Untuk kalian bisa tungguin sampai 100% jangan keluar dari aplikasi keempatnya. Oke guys, jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya. Sobatkan juga, semoga berhasil masyobanya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tinggalkan jejak berupa komentar, saran dan kritikan. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa komen di bawah. Insya Allah saya membantu dan kalau misalkan mau request, kalian bisa komen juga di bawah ya. Oke saya pamit, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax